Israel Defense Force atau IDF kembali menemukan terowongan milik kelompok Hamas di wilayah Gaza Utara. IDF mengklaim terowongan tersebut yang terbesar di Gaza Utara. Penemuan ini diunggah di akun ekstrasumi at IDF pada Rabu 6 Maret 2024. Terowongan tersebut memiliki banyak cabang dan diprediksi akan digunakan untuk menyeberang ke wilayah Israel. IDF mengklaim terowongan ini digunakan oleh para pejabat senior Hamas termasuk pemimpin sayap politik Hamas Yahya Sinwar. IDF lalu menutup dan menghancurkan terowongan tersebut dengan cara diledakan. IDF bukan kali ini saja menemukan terowongan Hamas di Gaza Utara yang mengarah langsung ke Israel. Pada pertengahan Desember 2023 lalu, IDF juga menemukan terowongan milik Hamas yang berukuran besar serta dekat dengan perbatasan antara jalur Gaza dan Israel. Tepatnya hanya beberapa ratus meter dari persimpangan RS yang tak jauh dari pangkalan militer Israel dan berbatasan langsung dengan Beit Hanon di Gaza Utara. Terowongan itu membentang sepanjang lebih dari 4 km dan cukup besar untuk dilewati mobil. Terowongan itu juga dilengkapi dengan sistem ventilasi dan kelistrikan. Pada titik tertentu, kedalaman terowongan mencapai 50 meter di bawah permukaan tanah. Terowongan tersebut juga terhubung dengan jaringan terowongan lain yang membentang di bawah kota Gaza. IDF menduga, terowongan itu menjadi kunci dalam serangan besar-besaran Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Empatnya sebagai lokasi transit kendaraan, personel, dan pasokan. Hingga selasa 5 Maret 2024, total korban jiwa dari pihak Palestina mencapai 30.631 orang, sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak. Sebanyak 72.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!